Halo guys, welcome back again di channel kita gaming kali ini aku mau ngebahas tentang defense rabbit lulu jadi kalian udah tau belum di facebook fanpage roo itu udah di keluarin kayak kisi-kisi tentang pet terbaru yang bakal keluar yaitu special limited edition lagi petnya tuh defense rabbit lulu seperti ini nih petnya nih jadi karena dia petnya itu spesial seperti kayak si siapa rocker bully kemarin dia cuma ada 1 bulan ini doang jadi nanti next lagi udah gak ada lagi ya jadi seperti apa defense rabbit lulu langsung aja ditonton video ini jangan di skip-skip ya nah guys jadi defense rabbit lulu itu bakal ada di summon pet tapi yang spesial ya seperti kemarin nanti bakal ada disini kayak kemarin limited pet ya jadi cuma 1 bulan jangka waktunya untuk mendapatkan defense rabbit lulu ini guys jadi untuk kalian yang pengen banget mempunyai defense rabbit lulu ini ya kalian harus gacha di special petnya itu ya dan juga defense rabbit ini biasanya tuh kalau di Taiwan dulu adanya itu pas event Chinese New Year tapi sekarang itu karena developernya udah ngebet banget buat milking para sultan yang ya sengaja dikeluarin langsung gitu ya jadi defense rabbit lulu ini juga terdiri dari beberapa tier dan tiap tiernya itu berbeda-beda tampilannya ya contohnya aja dari tier 0 tier 0 dia masih kecil kayak gini tuh kalian bisa lihat kan tier 0 nya kayak gini kecil banget ya nah terus ada lagi tier 3 nah tier 3 tuh rada apa ya kayak anak kecil kayak anak SD lah ya tuh kayak bocil gitu terus di tier 8 ini dia udah kayak ini anak SMP lah ibaratnya dari kecil SD SMP ya kan nah ini nih kayak anak SMP ibaratnya ini banget kan kayak hampir dewasa ya tampilannya udah rada bagus di tier 8 kalau di tier 3 pun kayak tadi kalian lihat itu masih kayak anak kecil gitu kan nah di tier 10 nya yang sangat beda ya kalian bisa lihat disini dia udah pakai full set armor nya dan juga ada apa ornamen ornamen dan lantern nya tambah banyak tuh kalian bisa lihat ya kan tambah gede banget ibaratnya tambah kayak anak SMA lah termaja banget ya pas tier 10 nya efek efeknya juga lumayan beda ya dari tier tier 0 tier 3 tier 5 tier 8 dan juga tier 10 efeknya beda-beda kita langsung lihat ke skill ya nah ini skill nya si defense rabbit lulu dia namanya skill nya itu lantern protection ya nah disini kita kan bisa lihat si defense rabbit lulu nya ini nge-cast shield buat dia buat diri dia sendiri dan juga ownernya selama 10 detik ya terus shield nya juga bisa absorb 90% dari emotech nya si pet nya dan ditambah 40% owner maksimum HP jadi misalnya kayak paladin yang HP nya gede jadi bisa dapet shield nya itu gede banget ya dan void damage up to 50% shield amount void damage tuh kayak pas pecah shield nya lah ya nah itu untuk tier polos nya pas di tier 3 jadi ada lagi tambahannya ya tier 3 itu tambahannya ketika si lulu nya ini pet nya ini dapet kita protection skill nya ini lantern protection dia tuh convert 30% emotech nya emotech nya si defense rabbit atau pet nya ke owner untuk nge-increase attack sama emotech 5 sampai 20% ya disini 24% ini selesai nya kurang bagus banget tapi yang aku udah tes jadi kita dapet nih dapet attack atau emotech sekitar 20% dan durasinya tuh lumayan lama juga nih aku contohin ya tier 3 nya ini kan attack ke 12.680an lah ya kita tes pas kita dapet buff nya attack sama emotech kita nambah nih kita dapet buff nya nih ya tuh convert tuh emotech emotech kita dapet shield juga nah naiknya tuh sekitar 3k'an lebih ya berarti kurang lebih tuh 23% atau 22% dari buff nya si lulu nya itu itu gede banget kan attack loh attack dan emotech jadi untuk tipe-tipe kayak soul destroyer biochemist yang butuh attack dan emotech itu sangat-sangat bagus banget ya ya lumayan tuh naikin attack nya dapet shield juga dapet attack juga kita nah ini kalau tunggu ilang ya skill nya ilang nanti bakal habis juga nih buff nya yang attack nya nih tunggu ini nya ilang nih 3 2 1 ilang tuh balik lagi 12.000 ya nah terus kita lihat lagi tadi kan tier 3 ya nah di tier 5 ada yang baru nih lantern shield can absorb 1800% dari emotech nya si pet nya dan juga owner maximum HP ditambah 40% owner maximum HP ya di tier 5 nih terus when shield is broken kita dapet buff 60% damage reduction selama 2 detik jadi pas shield nya ilang itu kita dapet damage reduction 60% itu gede banget sih ya jadi jadi di tier 5 pun udah gede banget si defend rabbit ya tapi tampilannya kurang gede tapi ya kan tapi at least kalau kalian yang niat banget at least kamu dapet tier 3 karena ini lupain banget buff nya attack dan emotech nya naik 20% guys ya next di tier 8 when the shield is broken grand defend rabbit dan juga ownernya endure selama 5 detik dan juga movement speed 30% ini gede banget 5 detik lagi ya kan nah kayak gimana sih yang pas efek tier 8 nya ini aku kasih liat ya mana nih ini belum ini masih shield ini masih attack nah ini nih dapet reduce damage reduction 95% tuh tadi ada speed mana tuh gak keliatan tuh tadi tadi ada tuh shield nya pas pecah ini reduce damage ini movement speed tuh 30% movement speed tuh lantern protection tuh tadi ya itu dia tuh jadi dapet endure juga dapet movement speed juga jadi udah gak bingung lagi kayak udah kalian pake edga card ya itu di tier 8 nya nah di tier 10 nya lantern shield it can absorb 3000% dari M attack pad nya ya ditambah 40% owner maximum HP nah ketika shield nya aktif the armor of the pad nya pad nya defend rabbit dan ownernya convert into holy ya jadi udah kayak pake ini apa angeling kalian angeling kan elemen lainnya minus 25% ya kan dan juga ketika shield nya pecah kita dapet damage reduction 95% selama 3 detik guys dan skill nya ini cooldown nya 24 detik ya tuh misalnya kalian pake equipment skill cooldown ya ini kalo udah 37%an itu bisa kurang lebih berarti 10% nya itu berapa 2,4 detik 2,4 detik ditambah eh dikali 3 berarti sekitar 7,2 detik berkurangnya berarti 7 detik dikurangin 24 berarti 14 detik lah cooldown nya nih kalo kalian pake skill cooldown nya kayak gini 37% ya equip nya ini full semuanya ininya pake skill global cooldown eh skill decrease semuanya ya jadi kayak gitu guys untuk skill skill nya si defend rabbit lulu ini sangat sangat bagus banget apalagi untuk pet S atau pet legendary yang support satu-satunya pet support di legendary yaitu defend rabbit lulu ini guys dan ini pet super super alat banget ya kalian bisa liat nih hp nya aja nih sampai 150k hampir sama kayak si earth lord ya dan apa si defend rabbit lulu ini emang pet yang sangat worth it banget sih guys nah next ya guys untuk statusnya status talent nya si defend rabbit dia itu bisa naikin utamanya ya utamanya itu nyari int fit dan juga ini sih luck luck itu buat ini juga sih apa namanya defense juga sih jadi utamain fit sama int dua ini utamain ya nah setelah itu untuk equipment nya diusahakan ya kalian pake set yang namanya honor student atau set attack 4 biji ya 4 piece nih 4 piece kenapa pake set attack 4 piece karena si defend rabbit lulu ini jadi m attack nya itu berhubungan dengan shield nya juga jadi semakin besar m attack nya dia semakin besar juga shield kalian yang kalian dapetin ya dan keduanya dua piece lagi kalian bisa pake set hp naikin max hp nya dia biar tambah alot ya dan ini juga talent kan nyari yang bintangnya banyak biar berhubungan dengan set honor student semakin banyak bintangnya nambah attack atau m attack nya juga sangat banyak ya jadi kayak gitu guys oke deh guys jadi segitu aja pembahasan tentang defense rabbit lulu yang bakal keluar mungkin minggu depan atau akhir bulan ini guys ya kalau ada yang bingung-bingung mau tanya-tanya langsung aja komen di bawah ya semoga konten ini sangat membantu buat kalian ya jangan lupa di komen like dan subscribe ya see you next video guys bye bye selamat menikmati